Swiss Open 2023 telah berlangsung Hari kedua babak 32 besar terjadi All Indonesia pada match ke-10 Court 2 Mempertemukan Rino Frivaldi Pita Ning Tia Sementari vs Dejan Ferdinand Sha Gloria Emanuel Wijaya Pertemuan pertama mereka di Swiss Open 2023 berjalan cukup menegangkan Nah pada tur kali ini setelah ditinggal sang pacar Shabda Perkasa BL Tanah Air memang sangat menyoroti bagaimana kondisi Pita Mentari Benar saja, jelas Mentari berusaha profesional bermain agresif seperti biasanya Tapi gaya bermainnya tak bisa membohongi Ekspresi sedikit kacau, dicampur harus semangat menghadapi lawan Sesekali Rino Frivaldi memberi semangat Meski poin derai Pita kerap kali membelakang dan seolah tak berdaya melanjutkan permainan Rino Frivaldi berperan penting menguatkan Pita di lapangga Di game kedua poin 13-12, Pita keluar lapangan Membungkuk meratapi kesedihan Terlihat Gloria memantau dari jauh Tak tahan menantangis Pita memutuskan istirahat sejenak Sesenggukan sambil berjalan ke pinggir lapangan Ia pertukaran raket yang cukup menegangkan Pita berlari mengambil raketnya dan poin bertambah untuk mereka Setelah save game kedua, Pita tampak terseduh-seduh menangis di depan pelatih Pada game ketiga, Pita lagi-lagi tak kuasa menahan kesedihan Terlihat ia sempat menangis sebelum melakukan serve Sedikit tak berdaya, Pita diserang Dejan dan harus berbaring di pinggir lapangan Pada kondisi ini, Pita jelas sekali bermain dengan hati tak karuen Nah, setelah berhasil memenangkan game ketiga Pita langsung jongkok menangis di tengah lapangan Terlihat Dejan Gloria mengampiri dan memberinya semangat Gloria biarkan memeluk Pita dengan erat Tepat di depan Wasit, Pita membungkuk menangis terseduh Bahagia karena menang tapi sedih berkepanjangnya Penitia di sana sempat berlari memastikan kondisi Pita Wasit pun turut empati Ia terlihat menenangkan Pita Menggelus belakang Pita yang air matanya tak terbendung lagi Hingga keluar lapangan pun, ia masih setia menemani Pita berjalan beririgen Semangat Pita buat siapda bangga melihat bu Terima kasih telah menonton!